kembali lagi di tip dan trik mesin jahit kali ini kita akan mencoba mengganti pisau obras ya, yang atas dan yang bawahnya baiklah, kita mulai tutorialnya, kita kendorkan dulu bawah pengikat yang bawah kita geserkan dulu pisaunya yang bawah kita buka pisau bawah oke, kita ambil oke, kita lihat ada terjadi keausan pisau bawah ini masih bisa dipakai dengan catatan kita durinda ya, kita asah sampai ausnya hilang dan kemiringan dengan kemiringan yang sama oke, kita buka pisau atas oke, biar tau ya, pisau yang atas ada pisau yang atas ada sedikit keausan juga tapi ini masih atas normal ya masih bisa dipakai ya kita pasang dulu pisau yang bawah ya syarat pisau yang bawah ya itu terpasang rata dengan plat yang ini rata tidak, dalam arti kata tidak tinggi baik yang ujung apa yang pangkalnya di ujung apa di tengahnya tidak tinggi rata yang berikutnya tidak lanjut ya belah dalam atau belah luarnya rata dengan plat yang berikutnya pasang pisau yang atas pisau yang atas kita pasangkan disini ada lubang ya buat mengatur tinggi rendahnya jadi pisau yang atas bisa diatur tinggi rendahnya juga ya kalau pisau bawah juga bisa tinggi rendahnya yang atas kita atur juga tinggi rendahnya oke pasang nah syaratnya pisau yang atas yaitu ujung pisau ini ujung pisau yang atas ini menyentuh pisau yang bawah dan putaran mesin langsung naik posisi pisau langsung naik kita posisikan sedemikian yaitu ujung pisau yang atas yang sebelah luar ini menyentuh pisau yang bawah dan langsung naik set nah itu posisi yang pasnya ya kita kencang kan ujung pisau yang atas menyentuh bawah langsung naik berikutnya kita geser pisau yang bawah untuk penguturan lebar pisau pisau yang atas ini kita geser ke kiri dan ke kanan dulu baru kita geser yang posisi yang bawah jadi kita sesuaikan dulu posisi pisau yang atas baru kita geser yang bawah syaratnya yang atas itu kembali ke lidah yaitu lidah lidah ini ya lidah lidah ini lidah ini ujung lidah sisi belah luar ini samakan dengan posisi pisau yang luar oke kalau kita rasa sama kita kencangkan yang atas dan kita geser yang bawah untuk menggeser yang bawah pisau yang bawah untuk penggeseran kita tidak perlu menekan dan menggeser terlalu kerasnya kanter yang disini juga bisa ya tentu kita geser yang bawah kecangkan kita tes misalnya potong dengan bagus demikianlah tutorial semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati